Jika tidak ada aral melintang September mendatang, pembangunan transportasi masal Monorel Jakarta akan segera dimulai. Monorel yang menghubungkan Provinsi Jakarta dan Jawa Barat ini akan memiliki 5 rute, dengan total rute sepanjang 124.126 km. Pembangunannya sendiri terbagi dalam 3 tahap. Tahap pertama akan dibangun Jalur Bekasi Timur Kecawang, Cibubur Kecawang, serta Palmerah Kuningan. Lalu tahap 2, Jalur Pulau Gadung hingga Bandara Soekarno-Hatta. Selanjutnya tahap 3 akan dibangun rute Cibubur-Sentul. Monorel nantinya diperkirakan dapat menambung sebanyak 30 ribu penumpang perharinya, serta menghemat waktu perjalanan. Proyek ini direncanakan akan memakan dana sebesar 7 triliun rupiah. Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo sendiri mempersilahkan warga untuk datang dan mengkritisi kebijakan tentang Monorel, sebagai sebuah kebijakan publik. Uji publik itu akan dibuka secara terbuka di Balai Kota pada hari Selasa esok. Besok-besok kan kita akan uji publik lah, uji publik nanti tanya. Tanya langsung aja lah besok masalah semuanya. Masalah keuangannya tanya, padannya siapa tanya, terbuka besok, terbuka. Namun demikian, sebelum Monorel rampung, Pemprov DKI Jakarta juga perlu melakukan terobosan kebijakan. Jika tidak ada kebijakan baru dalam mengurai kemacetan, maka gridlock atau terkuncinya arus lalu lintas bisa akan terjadi pada tahun 2014. Sejak lama, ini sudah menjadi harapan publik ya, untuk mengatasi kemacetan yang sudah gridlock. Sudah gridlock itu sudah sampai terkunci mati. Masyarakat sendiri berharap proyek Monorel nantinya bisa berjalan baik dan lancar. Setuju, karena lebih membantu transportasi biar gak banyak macetnya. Menurut saya sih kayaknya enggak, soalnya pekali orang Indonesia kan lebih senang bawa mobil pribadi karena prestisnya lebih tinggi gitu. Kalau misalnya setuju apa enggak, setuju aja sih bakal setuju sama apa yang dilaksanakan sama pemerintah. Hingga kini terdapat total 21 juta perjalanan penumpang di seluruh DKI Jakarta setiap harinya. Baswa yang ada hanya bisa mengangkut 1,5 juta perjalanan penumpang setiap harinya. Beradaan sebuah transportasi masal sudah tidak bisa ditawar lagi. Tim Reportase Jakarta